Hai assalamualaikum hari ini saya mau memasak jengkol ya semur jengkol disini saya punya jengkol ya ini jengkol satu kilo ya saya udah direndam semalaman terus saya sudah dikasih kopi hitam ya waktu saya direndam terus dicuci dengan bersih terus digodog ya terus digodognya jangan lupa dikasih daun jeruk dan serai ya biar nggak bau ya terus di sini bumbunya saya pakai cabai merah ya ada setengah tomat kalau kalian nggak mau ada tomat juga nggak ada masalah ya terus ada bawang bomba ya ada jahe ada kunyit ini lengkuas dua ya ini saya mau di blender yang satu mau dikeprek ini mau dikeprek ya terus ini ada serai ya ada kemiri ada daun jeruk ada daun salam ya di sini daun salam dan bawang putih secukupnya ya saya gunakan ini ya sebanyak ini atau sedikit gini terserah kalian yang kepengen ditambahin disudahin ya tergantung selera masing-masingnya dan di sini saya pakai ketumbar juga ya ketumbar bubuk dan merica ya merica bubuk dan saya pakai santan kalengannya kalau misalnya kalau kalian kepengen yang fresh ya lebih mantap monggo ya dan di sini saya ada garamnya dan ini minyak ya daun apa namanya bawang goreng ya jangan lupa nanti buat ditabur ya di sini saya gunakan juga gula pasir putih ya terus ini daun salam udah enggak terus saya gunakan kaldu ya ini kecap juga ya saya akan gunakan dan ini gula jawa ya saya gunakan setengah gula jawa nanti ya ditambahin gula jawa kan kalau kalian enggak mau dua-dua gulanya bisa diganti ya dengan salah satunya gula ini ya atau gula merah atau gula pasir ya tapi saya akan gunakan dua-duanya ya sekarang saya mau di blender bumbunya ya nah sekarang saya mau kasih bawang bombay ya di dalam blender misalnya kalau kalian kepengen mulek lebih mantap ya monggo ya saya mau di blender biar cepat praktek ya di sini ada bawang putih bawang bombay sudah masuk dan ini jahe ya dan lengkuas ini buat digeprek nanti ya dan ini kunyit saya mau ambil kepalanya serai ya mau saya blender ya ini saya mau dimasukin nanti ya di tumis dan saya mau kasih kemiri ya Oh iya di sini ada apa namanya pala saya lupa kasih tahu ya di sini ada pala juga ya saya ini ketutup dengan daun jeruk ya enggak kelihatan yang saya lihat ya dan cabe ya terserah kalian kepengen ditambahin agak pedas disudahin terserah masing-masingnya sekarang semua kasih tomat sekaliannya ini semua sudah masuk ya dan kita blender bismillahirrahmanirrahim sebentar dulu nah ini dia yang saya inginkan ya sekarang kita tumis ya bumbunya nah sekarang saya sudah disiapkan ini wajan ya dan sudah saya nyalakan kompornya ini saya mau kasih minyak ya sekarang kita kasih bumbu dimasukin ini ditumis bismillahirrahmanirrahim ditumis ya sampai harum ya sampai ada sedikit haruman kita bersambung lagi ya setelah itu saya mau masukin menang-menang serai ya ini serai dan lengkuas ya daun salam daun jeruk ya kita ditumis ya nah setelah itu saya memasukin kaldu ya ya saya gunakan satu maju dan saya akan kasih merica ya Cukupnya dan saya gunakan juga ketumbar ya secukupnya kita aduk kita tumis agak sedikit matang bumbunya ya nanti kita dikasih yang lain-lainnya ya air jengkol masih dimasukin ya Nah setelah sudah bumbu sudah matang saya mau kasih air ya Bismillahirrahmanirrahim dan saya mau kasih jengkol sekalian ya dimasukin semuanya sudah kita aduk ya nah ini saya akan kasih gula setengah ya setengah gula jawa ini sama potong dulu ya nah ini saya kasih gula jawa ya setengah saya mau kasih gula pasir juga ya satu sendok setengah kita kerasin apinya setelah itu saya mau kasih garam ya secukupnya nanti kita icip dulu ya nah sekarang saya kasih santan ya Bismillahirrahmanirrahim semuanya ya saya mau kasih air lagi nah sekarang ini sudah semuanya masuk ya bumbu-bumbu dan semuanya saya mau ditutup biarkan dia meresap nanti di jengkol bumbunya ya sampai menyusup nanti airnya kita kasih kecap ya ini kita kasih kecap ya tapi di kecilin apinya ya nunggu bentar lagi ya kalau sudah menyusup ya juga airnya dari jengkol di sini ya tunggu sampai nanti agak sedikit kering saya nanti disambung lagi ya kalau mau godok jengkol tuh ya harus empuk ya biar enak ya kira-kira satu jam atau lebih kurang dari satu jam tergantung jengkol ya tapi saya ini godok sampai satu jam ya sampai empuk biar masak kayak begini muda ya nunggu sampai agak sedikit menyusut kita sambung lagi ya Nah ini sudah sudah matang ya sudah kita hidangkan ya sekarang saya mau dihidangkan ini ya sudah matang saya mau matikan apinya ya ini sudah pas semuanya garam apa ya saya enggak ditambahin ya cuman tadi aja ya mau saya secukupin ya kenyal banget sekarang kita mau taruh piringnya mau dihidangkan sudah matang nah sekarang saya sudah ditepakkan ini kepiring semuanya ya ini sudah udah enggak butuh ya bumbunya saya sudah disisihkan nah ini dia hasilnya ya semur jengkol ya atau rendang jengkol kata saya sih sama aja ya yang penting jengkol mantap saya mau ditaburin bawang goreng ya di atasnya nah begini semoga kalian suka ya dengan masakan video ala ala mamanya Yusuf ya terima kasih misalnya kalau kalian kepengen ada agak kuas sedikit ya jangan sampai dikeringin kayak saya kayak gini ya saya sukanya kering kayak gini ya Hai ini ada agak terang sedikit ya biar agak jelas kelihatannya ya Hai mantep dengan nasi yang masih panas kebul-kebul ya 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 ya